Nah ini dia nih, kita akan menghadirkan sosok-sosok tetapi gak kita datangkan. Tetapi isi hatinya silahkan diutarakan. Yang pertama sosok ini. Ah sisters. Ya gak perlu untuk dijelaskan dengan kata-kata yang terlalu rumit ya. Karena kadang dengan tatapan mata aja, saya sama Yuni itu bisa saling memahami dan mengerti. Karena kembar. Selanjutnya ya, jadi udah ini adik kakak yang udah saling tau sama tau, cuman dari tatapan mata aja gak bisa ngerti. Dari tatapan mata lu, berapa bayaran lu? Aku deh. Kalau kamu masih ngerti aku gak sih? Pikir masalah aja ya dia. Kita selanjutkan sampai ada. Selanjutnya. ADL, TNI. Next. Nah Santi ini ibu sambung yang lengkap ya. Masih muda tapi waktu itu tuh, dia masih muda tapi udah megang Aurel sama Azriel kan. Gak mudah sih itu. Jadi saya bilang komitmennya dia luar biasa sih. Tapi ada gak Mi? Rasa yang namaikan seorang ibu. Kayak Aurel, Ma Azriel kan aku tau persis. Lebih deket-deket banget. Ada ngerasa pas saat, maaf nih, waktu itu kan harus berpisah. Terus anak-anak Azriel dan Aurel ikut sama bapaknya dan akhirnya ada ibu sambung. Ada sih dulu waktu awal perasaan di hati tuh. Ya kalau di hati ya jelas lah mereka lebih tau obat-obatan anak-anak saya apa segala macem. Tapi ya itu memang takdir hanya saya minta semoga takdir saya berjalan baik. Ya Allah gitu. Jadi saya minta saya gak ada rasa marah, gak ada rasa cemburu justru dibalik itu semua saya terima kasih. Karena anak-anak saya tetap dapat makanan, pendidikan semua yang cukup karena tangannya sana. Dan omongan baik sekali ya Ma Asanti. Terus selanjutnya ya. Eng-eng-eng. Kok cakep banget sih? Ini ulang tahunnya beda berapa hari dong sama aku? Sama dong 19, oh ya 17. Aku 17, dia 19, coba beda 2 hari. Nah ya Raul itu adalah filosofi orang yang di dalam apa rembo tapi hati rintu. Lembut banget hatinya walaupun si nature-nya itu keras. Karena memang orang timur ya yang lebih shape-nya itu apa kayaknya apa? Kalau ngomong juga ya. Tegas, berpawar. Tapi hatinya lembut sekali. Bukan gak pernah marah, sering marah tapi dia substansi kalau marah. Jadi sesuai dengan kapasitasnya dia, menegur apa segala macam tapi kalau sama anak-anak lembutnya luar biasa. Oke, next ya A. Ya Allah. Aduh, kok ini kita bawa pulang boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Amora dan Kellen. Amora sama Kellen. Artinya gini, waktu anak-anak Aurel sama Azriel waktu ikut ayahnya. Ya pokoknya itu kan umurnya sama nih. Iya. Sama mereka. Jadi saya tuh berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan kesempatan saya untuk juga mengetahui masa-masa hilangnya Aurel dan Azriel di waktu saya. Jadi ketika sekarang anak-anak nih 11 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka juga mewakili pertanyaan-pertanyaan Aurel sama Azriel. Jadi aku tuh kayak yang dikasih kesempatan yang gak mungkin bisa kebayar lagi gitu. Jadi so thank you to. Satu lagi nih nih. Oke next. Kalau ada itu gak boleh gak ada ini. Iya. Wah ini dong. Ini saya bawa menonton. Jadi ini cahaya mata, pelengkap hati dan semuanya ya. Karena dia yang membuat aku jadi jauh-jauh lebih berpikir untuk dewasa. Untuk tahu menempatkan tugas saya sebagai ibu ya. Kesempatan yang sekarang tuh mereka malah bilang Mimim gak perlu minta maaf-minta maaf. Karena udah gak ada apa-apa kok gitu kan. Jadi mereka yang selalu membuat saya berjiwa besar. Dan ternyata momen itu gak pernah hilang. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk roda itu berputar kembali gitu. Terima kasih trans tujuh. Terima kasih. Mereka itu hadir disini karena ada Mimi. Tapi tau gak? Iya. Nih ada lagi Mi. Oh kata terakhir. Masih ada. Ini satu lagi Mi. Orang ini ada karena salah satu dari mereka. Aduh 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 tak bawa juga pulang. Ya dia yang tidak saja memberikan bunga dalam keluarga besar kami ya. Tapi dia menjadi pelengkap dan merekatkan cinta kami semuanya. Aku cuma doa sepaling jauhkan saya dari kemalasan di hari tua saya. Semoga semua menggerakkan tubuh saya untuk berbuat yang baik untuk mereka semua. Amin. Tapi Kris Dayanti tidak akan bisa hidup kalau gak ada orang ini. Wah berok-berok-berok-berok-berok-berok-berok-berok-berok-berok-berok. Artinya mama sekarang stroke-nya udah 15 tahun. Tapi dia masih dengan ketidaksempurnaannya. Dia masih bisa menjadi woman absolute gitu. Masih kuat aja, masih punya power aja di rumah itu. Sama seperti nenek gitu ya yang kemarin baru berpulang juga Pak. Thank you. Nah kalau yang terakhir ini. Orangnya udah. Eh Papa. Iya Papa ini. Papa udah dua tahun ya. Gak ada. Jadi Papa ini yang mengalirkan darah seni kita. Jadi saya sama Yuni. Memang Papa lama gak hidup sama kita. Tapi Papa itu karena dia guru ya. Jadi yang... Kroncongnya bagus banget ya. Nyanyi kroncong. Terus dia juga guru seni. Yang walaupun dengan kesederhanaannya. Dia tuh masih terus dihargai dimanapun ketika dia jadi juri. Orangnya sangat sederhana. Sangat kuat gitu ya. Kesetiaannya sebagai seniman gitu ya. Jadi jasa-jasanya Papa sama Mama akan selalu ada di kristian. Thank you. Terima kasih. Ya itulah kristian yang tidak akan selalu bisa jauh dari orang-orang terdekat. Biar gak atas sih. Biar gak atas sih. Maksudnya gitu. Halo gitu sekarang gimana? Kalau kita tes lagi. Tes skill? Apa lagi ya Allah. Tadi kan tes pengetahuan. Sudah cocok. Untuk maju ke periode selanjutnya. Sekarang kita cek lagi. Seorang diva Chris Dayanti bisa berbagai macam genre. Nah itu dia. Genre harus bisa. Jadi nanti Mimikade bakalan pilih angka yang ada di layar. Nanti akan bakalan keluar tuh lagu yang harus dinyanyikan. Tapi nanti tiba-tiba dinyanyikannya dengan genre yang berbeda. Yang berbeda Mi. Oke. Coba mana angkanya yang mau dipilih sama Chris Dayanti? Satu, dua, tiga, empat, lima. Mau yang mana Mi? Ini nomor apa? Sila, Pancasila. 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 Nomor lima. Lima. Pancasila. Lima katanya. Lima. Mau dibawa kemana lagunya Armada? Mau dibawa tapi genre-nya plus. Mau dibawa kemana hubungan kita. Terima kasih. Jika kau harus tunda-tunda dan tak pernah jatakan cinta mau dibawa kemana hubungan kita. Tak harus jalani tanpa ikatan pasti antara kita. Kau tanah aku. Wuuu. 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 Oblo bisa, plus bisa. Oblo bisa, plus bisa. Band kontrak tujuh tahun. Wah. Bagus banget. Wah, akhir-akhir. Yang terakhir Mi, nomor berapa Mi? Karena saya anak nomor dua. Iya. Nomor dua. Lagunya? Loneliness. Loneliness. Rock. Yeah. Hey! You break my heart, break my hold. You're so dumb in a loneliness. You left me when I did. Thought you are my best and break my fist. But I was wrong. Baby, you just break into the blue. I was wrong. I was wrong. Wuuu. 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 Emang Chris Dayasi ini bener-bener ya. Blues dihajar, koplo dihajar, rock dihajar. Wah. Udah? Udah? Jangan lupa nanti juga akan ada artis internasional. Dari Jepang. Dari Jepang mau datang ke sini. Oke, Manes. Dagwan waengke. Ayo di dia. Hai. Untuk kemana-mana. Habis ini kita akan ketemu di FB. Pori hari pagi. Untuk kemana-mana. Tuk kemana-mana. Orang Jepang ya makan jengkol. Yes. Orang Jepang makan jengkol nih. Liat. They dry. Oh, seriously? Oh. 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 Terima kasih.